Assalamualaikum, kembali lagi di video Proyek Akhir Pekan Pada video kali ini, saya membuat tempat untuk penyimpanan kayu solid yang ada di atas ini Bagaimana caranya? Saksikan terus video ini sampai habis ya Ya, ini dia kondisi tempat penyimpanan kayu saya Ini kayu untuk kayu solid ya Kayu solid saya terletak di lantai Ada yang pendek-pendek, terletak di ember Ada yang masih plywood di lantai Sangat berantakan Jadi, saya ingin membuat rak untuk kayu yang saya akan pasang di atas itu Jadi, di atas kusen Kalau misalnya nanya, lah itu kan kusen itu tempat ventilasi udara Ya, pertama, jika ditutup pakai plastik ya di dalam sebelah sananya Itu semua ditutup plastik Dan kedua, karena di sini workshop saya Saya tidak punya dust collector Jadi, daripada debu-debu dari sini masuk ke dalam rumah Ya, itu plastiknya tidak saya buka Makanya itu saya milihnya dia diletak di bagian atas Supaya kita tidak mengganggu kita pada saat jalan Kalau ini kan sudah mengganggu sampai sudah hampir 1 meter dari tembok ke jalan Eh, ke sini Hampir 1 meter mengganggu jalan ya Jadi, rencananya diletak di bagian atas Ini mungkin di atas ini mungkin juga tidak bisa semua kayu ini letak di atas ya Kita nanti kita susun Karena tidak mungkin yang berat-berat semuanya letak di atas ya Karena kalau misalnya yang berat di atas ya berbahaya Apalagi saya tidak tahu sih sebetulnya kekuatan rak yang nanti bisa menahan berapa kilo ya Jadi, saya akan membuat 7 bracket 7 bracket dari ini Dia ada 4 kayu 3 kayu yang panjangnya hampir 2 meter Dan 1 kayu lagi sudah patah di tengah ya Itu patahnya karena dekat mata Jadi, saya akan membuat bracketnya dari ini Dari kayu ini Dengan diberikan penyangga dari samping Berbentuk dari plywood Plywoodnya mungkin dari plywood bekas yang ada di bawah sana Di bawah table saw Sekarang kita akan potong ini dulu ke panjang akhirnya Semua pemotongan akan dilakukan dengan table saw ya Nah, ini dia Bentuk bracketnya Sudah jadi 5 baru yang sudah jadi ya Kita lanjutkan 2 lagi Karena baterai sekarang sudah di charge ya Rangka bracketnya sudah selesai Jadi, sekarang kita bikin bracket segitiga Di 2 sisi per batang Sekarang ini ada 7 bracket Setiap bracketnya ada 2 Dan setiap 2 itu kita butuh 4 buah kiri dan kanan Jadi, semua kita bikin 28 Kayunya yang saya gunakan adalah kayu bekas Ini dia tempukan kayunya Ini bekas selet saya yang lama Dan beberapa kayu bekas lainnya Sekarang kita buka dulu ini skrup-skrupnya Baru kita potong Ke ukurannya nanti 15 x 40 cm Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya Flexib إلى Timper pХ H Mobilitas Hubungi Hei pelang Dan lembut Pemanku Sari Sari aqua Ambil Camter Ja, ya ini semua bagiannya jadinya ini yang beraket ya yang ini yang support nantinya di bagian samping bentuknya seperti ini lebih kurang ya kalau yang disininya lebih kurang 5 cm dan disini kurang lebih kurang 10 cm jadi ditarik garis saya potong dengan menggunakan jig tadi dari dengan mitre flat posisi akan seperti ini ya jadi di beraketnya akan disekrup ke sini disekrup ke bagian belakang dan di bagian samping yang bagian keluar ini jadi pada saat ada beban dari atas si beraketnya ini juga ikut menahan bebannya karena kalau misalnya cuman bebannya hanya dari lem dengan sekrup disini tentu tidak kuat ya makanya saya bikin seperti ini dan ini juga sebetulnya spasenya tidak banyak untuk letak kayu disini yang penting yang sebagian besar yang di bawah lantai yang di lantai bisa diletak di bagian atas itu target utamanya ya ini dia hasil akhir dari satu beraket seperti ini nanti yang kayu yang di belakang ini akan disekrup langsung ke kusen di atas itu yang jelas kita akan menggunakan skrup yang besar ya dan panjang bukan pakai skrup yang sekarang kita pakai beraket sisanya akan saya rakit off camera ya karena ini juga sudah gelap pencahayaan pun kurang bagus ya akhirnya selesai juga semuanya dirakit ini sudah saya bolongin untuk skrupnya jadi saya akan memasang 5 skrup setiap beraketnya ya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya ini yang di atas 2 ini paling penting karena beban pada saat ada beban di depan sini dia akan kemungkinan ngungkit ya jadi yang di atas ini harus paling kuat makanya dia butuh 2 biji skrup yang saya gunakan adalah skrup nomor 10 ini nomor 10 yang panjangnya 2,5 inci sekarang sebelum kita pasang ya harus beres-beres dulu ya mari kita beres-beres dirapikan yang penting digeser dulu biar kita ada akses ke bagian atas targetnya yang diletak di atas adalah yang panjang-panjang terutama yang di atas 2 meter kalau yang di bawah 2 meter kemungkinan besar akan letak di bawah dengan di ember seperti ini atau nanti kalau misalnya di embernya penuh kita pikirkan lagi dengan cara yang lain tapi yang jelas yang di atas adalah yang yang ditargetkan adalah yang panjangnya lebih dari 2 meter oke sekarang kita beres-beres dulu ya ya sekarang kita sudah ada space untuk letak tangga di bawah sekarang kita pasang di 4 yang ini dulu ya jadi kita kerjain selamat menikmati yang ini dengan yang ini tinggal dikuatin lagi skrupnya karena pertama baterai dari impact drivernya sudah habis karena ini mutarnya sangat berat jadi ya memakan sangat banyak baterai ya ini sudah dimasukkan sedikit dengan drill driver saya ya tapi belum dikuatin jadi yang 4 disini sudah selesai belum-belum selesai sudah dulu sekarang kita lanjutkan ke 3 disini ya kita bereskan dulu yang di bawahnya sangat berantakan terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya terus menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! Tadi ada telepon Jadi kameranya mati Sekarang sudah terpasang semua Itu 3 di kanan Dan 4 yang di kiri sudah terpasang Sekarang saatnya kita untuk menyusunnya di atas ya Ini yang di bawah juga banyak Yang berat-berat Mungkin tidak bisa semuanya ke atas Tapi kita coba saja ya Mudah-mudahan sebagian besar bisa naik di atas Jadi di bawah bisa lebih kosong ya Sebelum kita letak kayunya di atas Kita coba dulu kekuatan dengan saya menggelantung ya Berat saya lebih kurang 77 kg Jadi kita coba pegangan di 2 tempat Ya saya gelantungan bisa Semoga bisa nahan kayunya ya Tangan saya yang tidak kuat nahan ya Ya ini besok paginya Semua kayu yang panjang-panjang sudah di atas Ini mungkin banyak kelihatan yang Kok jadi banyak yang pendek ya Jadi kayu-kayu yang melengkung Atau yang ada defeknya Yang kemungkinan besar tidak akan dipakai Untuk dalam project Saya potong saya buang Ya jadi banyak-banyak yang dipotong-potong Jadi lebih kecil Ini semuanya di atas Jadi di bawah semua sekarang sudah kosong Di lantai sudah kosong Ya sekarang kecuali yang ini ya Apa namanya Scrapwood yang pendek-pendek Ini belum ada solusi Tempat penyimpanan khususnya Jadi nanti kita akan kita atur Dengan ada beberapa Di meja ini Ini belum Ada tempatnya Ini sekarang udah Lebih bersih Ini sama juga ini plywood ini Juga belum ada tempat Tempat ininya ya Apa namanya Tempat penyimpanan khususnya Dengan ada beberapa barang Yang belum ada penyimpanan khususnya Jadi nanti kita akan bikin perlahan Jadi yang penting Workshopnya rapi dulu Supaya kita nyaman dalam bekerja Kayu udah Ini sisa-sisa di depan Ini yang bagian-bagian yang saya reject Yang rata-rata ada yang melengkung Ada yang berpaku Ada yang melengkungnya seperti ini nih Ada yang melengkung Bukan melengkung ini ya sih Ada yang pecah mungkin orang istilahnya ya Ada yang ini Ada yang melengkung Ada yang berpaku Yang pakunya susah dibuang Nih Kayak gini Tuh melengkung ini ya Kalau ini dalam project Mungkin nggak bisa dipakai Kecuali Anda memplainnya Sampai ke bagian paling tipis Bagian paling tipis Paling cuma segini nih Ya ini berapa banyak Yang harus kita Buang ya materialnya Jadi nanti mungkin saya Buang saja Atau jadi kaya bakar Saya kurang tahu Sekarang sudah siap Saatnya sekarang Nyapu Ya kalau bisa dilihat Terlalu banyak debunya Ya mari kita sapu dulu Ya itu dia Cara membuat Tempat kayu Di atas ini Sebetulnya pembuatannya Tidak susah Cuman karena Kayunya keras Ya Jadi pada saat Memasukkan sepul Menggunakan impact driver Impact driver saya itu Betul-betul kerja keras Jadi sampai 3 kali Habis baterai Saya harus mengecas Di antaranya Selama 30 menit Lebih kurang Tapi karena saya punya 2 baterai Jadi saya bisa kerja terus Itu pun setelah selesai Impact driver itu sangat panas Ini yang saya pakai adalah Milwaukee 12V Jadi kalau Anda ingin Meniru seperti ini Yang punya kerupan Ke kayu kusen Kalau bisa Pakailah yang Impact driver yang 18V Ini juga bisa dilakukan Kalau Anda menempelnya ke dinding Tapi kalau ke dinding Sebaiknya menggunakan Dina Bolt Jangan menggunakan skrup Karena Dina Bolt Diameternya lebih besar Daripada skrup Yang biasa dipakai Untuk ke visar 8 Atau visar 6 Dengan selesainya Rak ini Bagian di bawah Jadi lebih rapi Memang beberapa Kayu sisa Belum ada tempatnya Itu akan kita buat Di proyek berikutnya Yang penting Workshopnya Makin lama Makin rapi Dan kita makin nyaman Dalam bekerja di workshop Sekian saja video kali ini Kalau Anda suka Boleh di like Kalau ada tambahan Atau saran Atau kritik Boleh komen di bawah Dan jangan lupa Di subscribe Untuk video-video berikutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!